Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun terpaksa diamputasi kaki kirinya, ia diduga mengalami perundungan. Namun Kepala Sekolah SDN 09, Suwada Yajati Mulia, membantah adanya perundungan tersebut. Seperti inilah kondisi siswa bernama FAA saat ini. Anak berusia 12 tahun ini harus dirawat di Rumah Sakit Dermais, Jakarta setelah didiagnosa mengalami kanker tulang hingga berujung tindakan diamputasi. Pihak keluarga menduga kanker tulang yang dialami anaknya merupakan dampak dari kejadian perundungan di sekolah yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di kaki sebelah kiri. Sebelumnya, korban terjatuh karena dijegal teman-temannya. Hingga akhirnya, Fatir menderita sakit pada kakinya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Februari 2023. Sementara itu, pihak sekolah menilai peristiwa yang terjadi bukan perundungan. Kepala sekolah menyatakan ketika itu para pelajar sedang bermain dan bercanda seperti biasa. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Nggak ada laporan bahwa ada penelengkatan, nggak ada laporan apa-apa dari anak-anak. Mereka masih masuk, masih masuk. Ya bercanda lah ya Bu. Ya bercanda, nggak. Mereka tuh baru bercanda-bercanda, main, terus jajan. Jadi kalau untuk perundungan kayaknya kan terlalu jauh ya kalau untuk dirundung gitu kan kekerasan. Ini mereka tuh jajan, bercanda, nah selengkatan kaki itu aja. Satu orang, kepatir gitu, jatuh. Akibat peristiwa dugaan perundungan ini, ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Pol Restro Bekasi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah menerima informasi dari pihak sekolah dan melakukan mediasi, namun belum membuahkan hasil. Proses ini sudah masuk ke dana hukum ya Pak. Ya berarti kita juga harus menghormati hasil dari perusahaan yang akan dilakukan oleh APH agar berhubung. Yang pertama, yang kedua, sudah dari pihak sekolah juga tadi menginformasikan pada kami beberapa langkah-langkah yang memang ini menjadi tugas tanggung jawab sekolah. Salah satunya tadi, ada pendampingan, lalu memediasi dan sebagainya. Ya mungkin kalau mengkontek mediasi, bulung final mungkin. Maka mungkin ada yang menyampaikan ke pendapatan seperti itu. Jadi lebih lengkapnya nanti kita menunggu hasil dari hukum karena ibu-ibu tengah sekolah, ibu akasek, itu sudah diundang ke sana bu ya? Iya, sudah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryodaryono, TV One mengabarkan.